Polda Papua buka suara terkait penyerangan yang dilakukan oleh Oknum tak dikenal terhadap aparat keamanan saat melakukan pengamanan TKP di kampung Moanemani dan Bandara Moanemani Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Diketahui masa melakukan penyerangan sewaktu akan mengevakuasi tiga personil terkena panah dipimpin oleh Kabak OPS Polres Dogiai AKP Wahda C. Saleh pada Jumat 14 Juli 2023 sekitar pukul 9 lewat 15 waktu Indonesia Timur. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan masa melakukan penyerangan terhadap personil yang akan mengevakuasi korban yang terkena panah. Beni mengatakan saat heli tiba di Bandara Moanemani untuk mengevakuasi para korban, masa menghujani anggota dengan anak panah dan batu serta melakukan pembakaran terhadap satu rumah warga. Sebelumnya pada Kamis 13 Juli 2023, masa melakukan pembakaran rumah warga dan melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan yang sedang melakukan pengamanan di TKP Kampung Eki Manida, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiai. Menurutnya, akibat dari penyerangan tersebut, tiga personil yakni satu personil Polres Dogiai, Bribda Eliezer terkena di lengan kiri tembus ke belakang lengan, satu personil Koramil Monomani, Serka Stewart Tapilatu terkena panah di lengan tangan, dan satu personil Primo BKO Dogiai. Tak hanya itu, berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 69 bangunan terbakar dengan rincian sebanyak 13 petak bangunan berada di Jalan Tengah Kampung Tokapo, Distrik Kamu, 9 petak bangunan di Pertigaan Kamu Selatan, 1 petak bangunan di Jalan Transnabire Enarotali, Kampung Eki Manida, Distrik Kamu, Kemudian, 35 petak bangunan yang berada di Kompleks Pasar Ikebo, Distrik Kamu, penambahan lagi di 7 petak bangunan di Jalan Transnabire Enarotali, Kampung Eki Manida, Distrik Kamu. Selanjutnya, sebanyak 4 petak bangunan yang berada di Kampung Kimupugi, Distrik Kamu, tepatnya di depan puskesmas Kabupaten Dogiai.